Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih yang udah setik senang Semoga kalian sehat Berkabar ke Allah untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Set? Alhamdulillahirrohbilalamin Kaisem waras, Masya Allah, Kaisem berdoakan yang lagi sakit Kalusetkan temen Kaisem yang berjual rumah majikan Tentunya diberikan kekuatan semfinis Temen Kaisem yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur Yampuy Kalian lagi padang apain cuy? Lagi kerja Masya Allah, rajin sekali Ini mama tua kaplak yang menolak tua Hari ini kita bahasa apa? Kita bahas pencuraian surat majikan Ini juga terjadi lagi ya cuy Cuma kasus kali ini Mbaknya dipokingkan cuy Sehingga jatuh hukuman Berapa sih kalau kita mencurai surat majikan Surat majikan itu Entah itu surat atas nama kita Entah itu surat majikannya Kalau kita mengambil tanpa izin majikan Apalagi di kotak surat Kita ngambil kunci diam-diam Ini bisa dilaporkan Dan kalian bisa tersandung criminal case Mungkin bagi kita sih ya Gitu aja kok dilaporin polisi gitu kan Kan hal sepele Itu kan surat atas nama kita Iya Cuma kalau misalkan kita tidak diberikan akses Untuk membuka itu box surat sendiri Apa sih Kaisem yang harus dilakukan Kalau kamu mau selamat? Kalau tidak mau dilaporkan polisi Pasrah aja udah Jadi kalau misalkan kalian sudah kelilit Banyak dan surat ini berjubelan ya Di box surat Kamu mau ngambil bulan ini pun Bulan depan akan sama Masa iya kita akan begini terus gitu Yang harus dilakukan adalah apa? Stop Hadapi Walaupun di terminit Gak apa-apa Ya cari Kaisem Nanti kita cari majikan baru Oke Ini diangkat di salah satu berita ya Dimana si pekerja migran ini Mencurai surat majikan Entah itu surat atas nama majikan Atau surat atas namanya sendiri Tanpa izin majikan Itu bisa jadi Tapi mbaknya kepergok dan ketahuan Sehingga majikannya ini meripot polis Dua bulan yang lalu Pekerja migran ini kelilit bank Banyak banget hutang-hutangnya cuy Nah saat dia ini gagal membayar Dalam 14 hari itu Itu kan surat masuk ya Ke box majikan ya Nah si pekerja migran ini Turunlah ke bawah Untuk menunggu pos yang datang cuy Itu posnya tuh sampai di Di jengkrokin itu Di depan apa namanya Box surat ya Karena saking ketakutannya Karena dia gak mau kehilangan pekerjaannya Dilakukan seperti itu setiap hari cuy Di setelah 14 harinya ya kan Akhirnya Kok gak dateng-dateng Apa yang dilakukan? Akhirnya dia ini nekat Untuk melihat itu box surat majikan Dan dia bawa gitik cuy Dimana dia mengambil surat itu Dari box surat itu cuy Wah kamu lupa cuy Disitu ada satpam loh Kamu lagi ngapain kayak gitu? Kitanya sih dapet itu surat ya Kan bisa di keluar-keluar-keluarin kayak gitu Satu dua kali ya satpam diem aja Setelah itu satpam itu Meriport ke majikannya Atas kecurigaan-kecurigaan ini Padahal si surat ya biasa aja gitu Surat gak ada spesialnya gitu kan cuy Apalagi itu yang kita keluarkan itu Surat atas nama kita Cuma cara kita salah cuy Kita pengen gak tau majikan Tapi ujung-ujung ya dilaporin sama si satpam ini Saat itu Majikan itu mendapatkan bukti CCTV Dari post satpam Akhirnya setelah mendapatkan Repot satpam tersebut Majikan ini pintar Jadi sebelum dia kerja Dia mengkosongkan itu surat dulu Terus dia berangkat kerja Karena dia pengen tau Surat apa sih yang cc saya ambil gitu Saat dia balik kerja Dia pun buka box surat Udah dikosongkan lagi Namanya orang ya cuy Nutupin bangkai serapat apapun ya cuy Pasti akan ketahuan Nah saat itu Di CCTV nya itu sudah 6 kali melakukan tersebut Otomatis si cc ini mengambil 6 surat dari box majikannya Nah majikan curiga Dia takut Kalau ada surat pribadinya Yang dicuri cc ini untuk Iya gak tau ya Kejahatan apa gitu Akhirnya gak usah pilih pahala Majikan ini meripot si cc Untuk dilaporkan ke polisi Tentang pengambilan surat ini cuy Wah matilah sudah itu cc Masuklah dia ke dalam laporan polisi Dan diinvestigasi Dengan bukti yang nyata nih Awas tuh Satpam kalian tuh bisa dicurigain Karena bisa mereport ke majikan Karena Satpam juga gak nyaman ya Dengan cara kita yang nyongkel-nyongkel surat majikan itu Ngapain gitu ya kan Nah setelah melewati Ini proses-proses-proses Dan pada akhirnya sudah Sampailah ke depan hakim cuy Dimana dia dijatuhi 2 bulan sel prodeo Kalau kalian mencurai surat majikan yang dari box tanpa izin Nah otomatis Majikan ini kan tidak memberikan akses ke ccnya Untuk membuka box surat sendiri Nah buat kalian yang Diberikan akses untuk membuka box majikan sendiri Bersyukurlah kalian ya Jangan sia-siakan tuh kepercayaan majikan Karena susah banget cuy Kalau orang yang Apa namanya Yang pelit atau apa Dia ini pasti akan privasinya Ini gak mau Surat-suratnya ini dibaca oleh cc gitu Maksudnya Oh ini apa ini apa gitu kan Nah buat kalian yang punya akses Untuk membuka kotak surat sendiri Ya bersyukur alhamdulillah ya cuy Ya mau gak mau nih Ccnya harus Bersangkutan dengan polsi Dan disel prodeo 2 bulan loh cuy Ngambil surat majikan tanpa izin Nah buat kalian hati-hati tuh Ya udah gagal juga Visanya udah pasti blacklist ini Nah jangan kan itu ya Yang ada CCTV Bukti kalau dia ngambil surat majikan 6 kali gitu cuy Nah kalau misalkan kemarin itu ada Teman kayak Tisam ya Yang di terminit baru 1 bulan itu Yang mencuri surat majikannya Yang jelas-jelas majikannya itu ditaruh di plastik Terus dia itu dibawa ke kamarnya Gak tau kita patut mencuriga itu Untuk hutang bank atau apa gitu kan Cuma si cc ini sangat menyepelekan Surat majikannya ini Tidak ditaruh lagi di tempatnya Sehingga saat cecenya libur Majikan masuk ke kamarnya Ngecek ternyata ada surat atas namanya dia Dia inget loh Ini surat kenapa bisa ada di kamarnya cece gitu Dari 1 bulan aja udah gak pilih pahala majikan Nah report polisi Kalau misalkan si cece ngambil surat majikan yang ada di kamarnya itu ketahuan loh Akhirnya apa dari report polisi Ini majikannya untungnya tidak memperkarakan secara berlanjut gitu Udah polisi saya cuma pengen report aja Kalau si cece ini mencuri surat saya yang dari sini gitu cuy Akhirnya apa si cece ini masih berjuang untuk mendapatkan majikan baru Setelah cimeng ternyata dia tunggu visa Reviews visanya Gagal turun Ya karena sudah mengambil privasi orang Nah bagaimana Kak Yatisam dengan laporan majikan ke polisi Kalau kita akan dipokingkan karena sudah menggunakan alamat majikan untuk berhutang Nah ini juga Nah buat kalian hati-hati ya Nampakadar itu jangan melampaui kita lah cuy Sebagai domestic helper ini kan udah termasuknya lancang gitu kan Aduh aduh Ya gimana caranya Bang itu bisa tahu nomor majikan sama alamat majikan Kalau kita sendiri ya gak ngasih gitu kan Ya kan tinggal ngomong aja sama majikannya Saya memberikan dari kontrak kerja saya Disitu ada alamat majikan Mem gitu Jadi saya menggunakan alamat ini Ya intinya kalau misalkan majikan sudah marah ya sudah Tinggal hadapi Tinggal akui dan minta maaf Jadi ya terserah kalau Mem masih mau menerima saya dengan konsekuensi seperti ini Saya berjanji akan membayar secara perlahan Tapi kalau misalkan Mem sudah kecewa Ya saya serahkan Kalau memang ujungnya Terminit adalah jalan yang terbaik Gak apa-apa Mem pulangkan saja saya ke agensi Udah gitu cuy Jadi kita tuh jangan nantang gitu Kalau majikan lagi marah tuh nunduk aja Kita juga yang bikin gara-gara gitu cuy Nah buat kalian yang di Terminit gara-gara hutang Bang Kayatisan bagaimana kalau dituduh mencurai Terus tiba-tiba kita dipokingkan Terus kita gak dikasih uang Terminit Boleh gak kita ngadu kelebor sekali lagi Kalau kita punya hutang Kalau kita merasa sudah membohongi majikan dengan banyak kasus Apakah majikan itu berhak tidak memberikan uang Terminit Sekali lagi boleh Majikan itu boleh tidak memberikan uang kepada kita Kalau kita sendiri yang salah Kalau kita sendiri yang yayai Kalau kita sendiri yang berbohong Jadi introspeksi ya Jadi jangan buang-buang waktu Kalau kamu di Terminit Tidak diberikan uang Kalau misalkan kesalahan itu datangnya dari kita Udah langsung move on Cari majikan baru selesai tunggu visa wish Gak usah bikin Gak usah banyak gaya gitu Jangan buang-buang waktu Karena kita cuma punya 14 hari itu Untuk mendapatkan majikan baru Apakah visanya turun gak isam? Bisa turun Walaupun rekod kalian punya bank Saat kalian di Terminit secara baik-baik Walaupun black record dari majikan Selama kalian tidak melakukan criminal case Dan tidak dilaporkan ke polisi Aman Aman Gak usah takut Gak usah minder Tapi dengan nawah itu yang baik lagi Ya Allah saat saya balik lagi ke sini Saya berjanji Saya tidak akan mengulangi lagi Ya Allah saya ke sini Nawah itu untuk membayar hutang Saya akan selesaikan dari yang paling kecil dulu Ya Allah saat saya datang ke sini Walaupun saya diviralkan di berbagai media Karena saya kabur dulu Untuk menyelamatkan visa saya Supaya saya bisa bekerja lagi Yang penting saya akan membayarnya Ya Allah kapan-kapan pun Berikan saya jalan Supaya saya bisa membayar Nah saat kalian sudah berniat Ya aplikasikan Bukan omdo ya Bukan omong doang Udah nyampe disini Udah dapet majikan baru Lupa tuh Niat-niat kita untuk membayar hutang Jadi mungkin itu Sharing Kaisam hari ini Tentang pengambilan surat Tanpa izin oleh majikan Apakah itu bisa di selprodeo Nyatanya ada Dan kasusnya ini Dua bulan selprodeo ya Jangan dicontoh Semoga kita bisa menghadapi Dengan keberanian kita Apapun konsekuensinya Kalau misalnya memang Kita sudah gagal membayar bank Akui saja Ya mem saya salah Udah Kalau memajikan marah Atau enggak Udah cece hari ini Saya enggak mau Kamu lagi Ya udah Dengan berbesar hati Karena ini kesalahan Yang kita lakukan sendiri Jangan gali lubang lagi Apalagi Gadaikan paspor Justru itu tidak akan Menyelesaikan masalah kamu Akan menambah masalah kamu Bayangkan saat kamu diusir majikan Tanpa paspor Apa yang terjadi Udah Wasalam Pulang pakai SPLP Itu pun Kamu kalau mau kesini lagi Kamu harus bikin paspor baru di Indonesia Dan calling visa Itu pasti akan home of fun Jadi saat kita sudah Kehilangan cara Untuk bisa membayar Salah satunya adalah Kita mengakui Kalau kita dalam ketidakmampuan Asalkan nyawa kita Masih dipegang Yaitu dokumen kita Paspor kita Ingat paspor itu Walaupun foto kamu Itu bukan punya kita Itu punya negara Dan kalian sangat Apa namanya Melakukan kriminal Kalau misalkan Sampai paspor itu digada Ingat tuh Aduh Ada-ada aja Sel prodeonya Lumayan 5 tahun Dan Dendanya 250 juta loh Kalau kalian gadekan paspor itu Ingat Itu bukan punya kamu Kita harus sadar diri ya See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yampuy